Ya pemirsa terima kasih kembali lagi di podcast TV show kita ngobrol sering tapi gak bikin bori pemirsa masih dengan berbagi seribu sehari Ya nampaknya kelihatan ringan tapi sepertinya belum semua orang melakukan aktivitas ini ya termasuk saya pun ingin sekali gitu setiap harinya bisa konsisten Karena sebenarnya ringan itu adalah angkanya tapi yang berat itu adalah bagaimana kita bisa konsisten ya kan Oke Mas Deddy Asrizal benar nih ringan itu angkanya seribunya ringan tapi untuk kemudian bisa setiap hari konsisten mengumpulkan seribu atau memasukkan ke dalam celengan seribu rupiah Ini kah sepertinya gak mudah gitu ya pernah gak sih ngalamin masa-masa mungkin bosen gitu untuk melakukan aktivitas ini Atau lupa menagihkan kepada teman-teman dan lain sebagainya seperti apa perjalanannya Kalau bosen insyaallah enggak lah ya karena kata-kata wisat selama kita ngajak orang bersedekah nilainya sama kita ingin kita bersedekah Oke iya jadi ada untuk yang ada beberapa donatur Dia jadi suami istri anaknya tiga jadi kan 5000 sehari Oke ada beberapa donatur dia malah auto debit jadi 5000 per hari sebulan Dia transfer atau debit 150 ribu ada beberapa donatur seperti itu semua jadi dia enggak lupa Tapi kadang-kadang untuk kita mengingatkan ya kadang-kadang kita mengingatkan mengingatkan kita kasih Jadi kita juga minta kan kalau kira-kira kita ingatkan di mana oke enggak pada rata-rata sih donatur pada oke enggak apa-apa diingatkan aja kitanya Oke jadi ada tim kita yang mengingatkan donatur-donatur tuh di akhir bulannya Oke oke artinya ini sistem pembayarannya benar-benar bisa enggak sih seribu sehari atau dikumpulkan dulu dalam satu bulan Kalau pengumpulannya kalau saya pribadi saya kumpulin di rumah jadi saya ada kecelengan Saya tabung di celengan jadi anak-anak tiap hari satu seribu saya pribadi seribu gitu Oke itu kalau saya pribadi di rumah gitu tapi ada juga yang mungkin kadang-kadang lupa Makanya kebanyakan juga donatur pada auto debit akhirnya Oh oke itu cara yang lebih mudahnya dan supaya menghindari lupa begitu ya Iya betul Nah lalu kalau untuk kemudian misalkan kita mengumpulkan setiap individu di rumah masing-masing Nah untuk dikumpulkan ke dalam gerakan seribu sehari itu apakah melalui perbulan atau per hari disetorkan? Nah kalau untuk pengumpulkan perbulan perbulan ada yang kita jemput bola Kita jemput bola datang ke donaturnya atau ada juga yang donatur transfer langsung sendiri ke rekening gerakan seribu seharinya Oke oke baik berarti tetap perbulan ya modelnya ya Oke nah ini pemirsa gerakan seribu sehari ini nampaknya harus kita biasakan sejak hari ini begitu ya Karena kita tahu bahwa memang ya namanya berbagi kebermanfaatan itu akan banyak sekali juga manfaatnya untuk kita Jadi bukan hanya kemudian ketika kita berpikir kita berbagi untuk orang lain makanya akan mendapatkan manfaat adalah orang yang lain Tidak pemirsa berbeda dengan sedekah ini adalah aktivitas yang mana kita mengeluarkan sebagian rezeki kita Justru manfaatnya akan lebih banyak untuk diri kita sendiri karena sebanyak apa yang kita keluarkan maka lebih banyak lagi akan kita dapatkan Ini sebenarnya konsepnya Nah pemirsa berbagi seribu sehari ternyata memudahkan kita sekali untuk belajar untuk menyisihkan sedikit rezeki kita Begitu ya saya pikir ini bisa mulai dilakukan begitu di dalam keluarga kita masing-masing Dan jika memang sudah bisa konsisten kita lakukan demikian baru bisa kita berbagi bersama dengan komunitas gerakan berbagi seribu sehari Begitu ya oke nah tapi kalau kegiatannya sendiri ini kan sudah lama begitu di awalnya memang mungkin belum ada nih Untuk siapa untuk siapa atau untuk apa untuk apa Nah saat ini biasanya untuk dana-dana yang sudah terkumpul ini digunakan untuk apa atau untuk siapa Kalau untuk programnya kita kita ada otak otak orang tua asuh Jadi bantuan beasiswa per bulan untuk anak-anak yatim yang berprestasi Jadi tiap bulan kita 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 kirim uang untuk biaya sekolah dan keperluan sekolahnya Itu satu otak orang tua asuh ada lagi kita sejadah namanya sejadah itu sembako janda duafa janda itu 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 perbulan Jadi kita perbulan ada 17 orang saling penerima penerima sejadah ini itu tiap bulan kita kirimin paket sembako Ada lagi kita menabung menabung itu membagi nasi bungkus itu itu biasanya di weekend Jadi di saat teman-teman kita yang kegiatannya weekendnya kosong kan kalau weekend kan banyak yang udah gak kerja Itu kita biasanya menabung membagi nasi bungkus Ada juga selam namanya selam itu sedekah malam Jadi kita malam-malam membagi juga paket makan keliling Jadi sama weekend juga tapi lebih hari malam Karena malam kadang-kadang kan banyak juga orang-orang yang kayak sapu jalan Terus ada lagi kita jemuan anak yatim Jadi jemuan anak yatim itu kita siapkan tempat Kita kasih mereka makan di restoran atau di kafe Kita bikinkan mereka game Jadi pokoknya hari itu kita betul-betul jamu anak yatim ini Jadi kita jamu, kita kasih makan, kita kasih game Pulangnya kita kasih hadiah Itu rutinitas yang bulanan kita Ada juga yang aktivitas tahunan Kita ada suci tanan masal Biasanya sih barengan dengan milat GSSI sendiri Pirakasi Busari sendiri Biasanya sih itu 50-70 anak kita hitam masal Ada juga yang kegiatan tahunannya Baju lebaran untuk anak yatim Jadi anak-anaknya ini kita bawa betul ke mal tempat supermarketnya Kesualaiannya mereka pilih sendiri bajunya Tapi kita batasin Contoh satu anak 500-700 lah Mereka pilih sendiri bajunya Jadi disitu mungkin anak-anak ini kan Belum pernah merasakan milih sendiri Biasanya kan dikasih Dikasih kadang-kadang mungkin mereka gak suka Atau gak selera mereka gitu kan Tapi kalau dengan kita bawa mereka sendiri Mereka pilih bebas pilih sendiri Wah itu kita lihat ekspresi mukanya itu Wah betul-betul ini deh Luar biasa pokoknya Artinya banyak banget ini pasti ya Pengalaman yang kemudian dirasakan oleh Gerakan seribu sehari sendiri Bagaimana kemudian mengolah berbagai programnya juga gitu Kita tahu tadi programnya banyak sekali gitu Bukan hanya kemudian berbagi nasi bungkus Bukan hanya juga berbagi paket sembako Tapi banyak program-program lainnya Yang saya rasa ini memberikan satu pengalaman gitu ya Yang berharga termasuk tadi yang terakhir Adalah mengajak adik-adik kita Begitu ya untuk memilih sendiri Busana yang mereka inginkan Nah benar sekali Karena mungkin biasanya mereka hanya menerima Dan sekarang bisa memilih Ini pasti jadi satu hal yang luar biasa juga Untuk mereka begitu ya Baiklah kita masih akan bahas lagi nanti Lebih detail masih yang pemirsa Tentang program-program Yang juga sudah dinyalankan Oleh rekan-rekan dari Gerakan Berbagi Seribu Sehari Tetap bersama kami Terima kasih